Saya 13 km, jadi kalau ada orang ngetik kata kunci yang saya targetkan, maka iklannya nanti akan muncul di sana Halo teman-teman semua, di video kali ini saya pemberbagi dan juga menjawab sebuah pertanyaan Mas Dedik bagaimana sih caranya beriklan dengan menggunakan profil bisnis atau google map Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya Simak terus video berikut ini Oke baik teman-teman sekalian, bagi teman-teman saat ini baru saja bergabung di channel youtube saya Dedik Arwinsa Silahkan klik tombol subscribe-nya agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan apa-apa yang saya sampaikan tentang SEO, google ads, google adsense, podcast, bisnis online dan lain sebagainya Silahkan teman-teman sekalian klik tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan apa-apa yang saya sampaikan ya Oke baik teman-teman sekalian, ini pertanyaan menarik sekali nih Nah ini banyak sekali yang sudah bertanya tentang bagaimana sih sebenarnya kita beriklan dengan google map atau profil bisnis gitu kan Nah saya sebelumnya akan memberikan syarat dulu teman-teman sekalian sebelum teman-teman mau beriklan di sana ya Ada syarat-syaratnya ya Apa itu syaratnya Mas Dedik? Ini syaratnya Syarat beriklan nih Syarat beriklan di google map ya atau profil bisnis gitu lah ya Profil bis, profil bisnis ya profil bisnis Syaratnya apa Mas Dedik? Syaratnya pastikan Pastikan akun ya Gmail teman-teman sekalian Gmailnya ya Sebagai pemilik Atau admin gitu kan Ya dari profil bisnis tersebut Profil bisnis tersebut Ya kalau tidak belum bisa teman-teman Ini syarat utamanya Contoh nih caranya gimana? Buka aja di google Kalau tidak ada keluar seperti ini berarti ini bukan profil bisnis teman-teman sekalian Ya Nah kalau misalnya kita beda email teman-teman tinggal klik disini aja setelan profil bisnis Gitu kan Setelan profil bisnis Nah nanti teman-teman bisa Tambahkan akses ya orang atau akses disini nih Nah teman-teman bisa tambahkan disini tambahkan siapa Ya email yang teman-teman jadikan sebagai Pengiklan Ini teman-teman harus masukkan disini Kalau tidak tidak bisa Ya itu syarat pertama Nah Cara beriklannya gimana Mas Dedik? Cara beriklannya simpel sekali teman-teman sekalian Misalnya ini akunnya adalah akun google ads teman-teman sekalian Silahkan aja langsung disini nih Secara paling simpel adalah Teman-teman masukkan di profil bisnisnya Disitu ada beriklan Klik aja tuh beriklan gitu kan Nah nanti langsung diarahkan ke Apa namanya Kampanye pintar Ya profil bisnis teman-teman sekalian Profil bis Profil bisnis Nanti tinggal Nah ini seperti ini ya teman-teman sekalian nih Tampilan awalnya ya Contoh nih Nah Kalau tampilan awalnya Dia akan minta disini Beriklannya mau berapa Radiusnya mau berapa nih Mau berapa kilometer dari Tempat teman-teman sekalian Tempat tinggalnya dimana Kalau ini sesuai dengan mapnya ya Sesuai dengan mapnya Jadi kalau saya misalnya Radiusnya saya hanya Mengiklan Ya 10 km Gitu kan Dari Orang-orang Ya Dari orang-orang yang Dekat dari wilayah saya Saya saja yang dapat Melihat iklan tersebut Atau 20 km juga gak ada masalah 13 km nih Saya 13 km Jadi kalau ada orang ngetik kata kunci yang saya targetkan Maka iklannya nanti akan muncul di Di sana Ya Nah dari Kodepos juga bisa Nah kodeposnya mana Gitu kan Tapi dia tidak radius Teman-teman Hanya wilayah-wilayah Jogja saja Nih Wilayah Jogja saja nih Kena wilayah Jogja Terserah teman-teman Mau wilayah Kodepos saja Kota saja Atau Dari radius Nah radius Dan saya radius 13 km Oke Sudah Klik aja berikutnya Kalau sudah Ya tinggal kita masukkan anggarannya Beberapa nih 22.000 bisa Ya harian Jadi gak usah mahal-mahal nih Kalau ikan pintar nih Murah-murah saja Gitu kan Nah jadi Kemungkinan akan dapat Estimasi 350 Sampai 860 Yang ngeklik Setiap bulan Setiap bulan loh ya Gitu kan Oke Nah nanti Kalau kita mau lebih besar lagi Boleh Nah disini lebih besar lagi nih Ya Harian ya Harian Nih segini 63.000 Berarti per bulan 1,9 juta Estimasinya Ada 980 Sampai 2.360 Yang ngeklik Iklan kita Setiap bulan Gitu ya Oke Mas saya Rekomendasi aja lah Dari google ya Boleh silahkan Ikutin saja Gitu kan Oke Kemudian klik berikutnya Ya klik berikutnya Nah teman-teman Nanti Misalnya Nama campaignnya Apa Nama campaignnya Ini nih Pengkik durian Enak Jogja Boleh Ya Atau mau diganti juga Boleh Misalnya Apa ya Pengkik durian Jogja Boleh lah ya Pengkik durian Jogja Terdekat Nah ada kalimat terdekatnya Boleh ya Terdekat misalnya Oke Nah kita Simpan Nah seperti ini Oke Sasaran campaignnya Panggilan telpon Ya Panggilan telpon Situsnya Sudah ada disini ya Teman-teman ya Nama bisnisnya Ini Teks iklannya Mau ke teman-teman edit Juga boleh nih Saya mau edit lah Karena jualannya Nggak hanya pengkik durian Ada pengkik durian Enak Jogja Durian kupas murah Jogja Ini bisa tambahkan judul-judulnya disini Misalnya saya Biasanya saya tambahkan disini Apa namanya Diskon Spesial Gitu kan Spesial bulan ini Ya Bisa tambahkan seperti itu Daging durian medan Ada disini Ya Habis daging durian Saya juga jualan Durian kupas Ya Durian kupas Sidi kalang Medan Ya Durian kupas Sidi kalang medan Oke Mau tambahkan lagi judulnya Boleh teman-teman ya Tambahkan lagi Ya Jus durian Jus durian Ya Atau membuka Keagenan Dan reseller Dan reseller Boleh ya Nah Pastikan ini tidak melebihi dari 30 Karaktermu Tambahkan lagi silahkan Tambahkan lagi silahkan Ya Misalnya kita Ada jus durian Jus durian Ya Jus durian Legit Ya Asli medan Nah Oke Tambahkan lagi Boleh deskripsi juga Boleh Tambahkan disini ya Oke Nah Kita bisa Ini saya Ganti aja Kunjungi toko Ini jangan toko roti ya Kunjungi toko kami Ya Di Jogja Untuk mendapatkan Durian Ya Durian legit Durian kupas Ya Durian kupas Anda sekarang Nah Boleh Sudah Nomor telepon Pastikan sudah benar Silahkan simpan Lokasinya Sesuaikan teman-teman Sekalian Jadi kita nanti Orang bisa ngeklik Rute kita Orang bisa ngeklik Telepon kita Gitu Oke Kemudian klik berikutnya Nah Klik berikutnya Sudah Ya Sudah nih Sudah tinggal Tertunda Ya Tinggal ini Diperiksa Saja Setelah itu Yang teman-teman Harus lakukan Adalah Top up saldonya Ya Top up saldonya Gitu Oke Nah Top up saldonya Nanti teman-teman Bisa lakukan Top up saldo ini Oke Begitu teman-teman Sekalian Simpel sekali Nanti teman-teman Akan mendapatkan Data disini Frekuensinya berapa Kliknya berapa Tindakan lokalnya berapa Panggilan telponnya berapa Dia berdasarkan dari lokasi Oke Terima kasih teman-teman Sekalian Begitu ya Jadi simpel banget Kalau kita jualan Lewat namanya Yaitu profil bisnis Cara paling simpel Seperti ini Cara paling awam Seperti ini Ya Teman-teman bisa ikutin ini Ya Teman-teman yang mau berjualan Hanya menggunakan Ya profil bisnis Belum ada website Boleh menggunakan ini saja Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax